Intro Selamat petang, salam sejuruh, isu hangat petang ini rentas negeri ziarah raya puncak klaster terbesar di Hulu Terangganu Berita sepenuhnya Klaster Matang yang merupakan klaster terbesar di daerah Hulu Terangganu berpunca daripada aktiviti rentas negeri dan ziarah raya pada Aidilfitri lalu Pengarah Jabatan Kesehatan Negeri Terangganu Dr. Nor Azimi Yunus berkata Setakat ini sebanyak 127 kes positif dikesan daripada klaster ini yang telah merebak hingga ke generasi kelima Klaster Kampung Matang telah merebak ke 3 buah kampung yaitu Velkra Bukit Kepah, Kampung Tangkawang, dan Kampung Pulau Kudat Dan ia masih aktif Kontak rapat sahaja seramai 725 orang tidak termasuk saringan bersasari yang melibatkan beberapa buah kampung Masih ada 975 sampel sedang menunggu keputusan Katanya dalam hantaran Facebook Dr. Nor Azimi berkata siasatan pihaknya juga mendapati Terdapat aktiviti ziarah raya dan kunjung-mengunjung melibatkan keluarga besar Bayangkan 19 dikesan positif dari hanya 2 buah keluarga Habis raya yang bekerja masuk ke kerja Tanpa sedar menjangkiti rakan sekerja pula Lebih risau sudah ada jemaah masjid dijangkiti Akhirnya jangkitan bersambung-sambung katanya Dr. Nor Azimi berharap kisah penularan COVID-19 yang dikongsikannya Dapat dijadikan iktibar oleh masyarakat agar mematuhi prosedur operasi standar SOP Jika keadaan begini berterusan dan kluster baru tumbuh bagai cendawan Bila masa kita boleh kawal Semua kluster itu serentang Jika keadaan begini berterusan Mampukah kita landaikan lekuk epid dalam masa 2 minggu ini Kawalan kendiri sangat penting Jika kita kekal duduk rumah kecuali ada urusan penting Maka kita tidak akan dijangkiti atau menjangkiti orang lain Insya Allah Pencegahan itu lebih baik daripada merawat katanya Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye